Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kita akan melanjutkan lagi kawan permainan antar engine Dari event komputer chess championship di chess.com Di seri ke 17 kawan Sekarang masih berlangsung untuk permainan Blitz final antara Stockfish vs Lila C0 Yang sudah memasuki game ke 133 saat saya rekaman ini kawan Dan sampai 133 game ini Sementara Stockfish unggul dengan 78,5 Berbanding poinnya Lila C0 54,5 poin Dan game yang akan kita ulas ini Saya ambil di game ke 119 kawan Tadi cukup bagus gamenya Banyak sekali kawan Kebanyakan game-game yang ada di komputer chess championship Terutama permainan engine ini kawan Putih kebanyakan menang Sangat jarang hitam akan mendapatkan kemenangan kawan Yang paling bagus adalah remis menghadapi putih Tapi yang paling banyak 98% itu putih lah yang menang dalam permainan engine Oke langsung ke atas papan Seperti kemarin saya tidak menggunakan tampilan ini kawan Sekali lagi jika kalian ingin menonton permainan live gamenya dari komputer chess championship Kalian bisa klik disini Dan kalian menuju komputer chess championship Yang ada di chess.com seperti ini kawan Oke kita menuju ke tampilannya Lichess kawan Lichess menggunakan Stockfish 14 plus new Untuk mengotak atik permainan 2 engine ini Disini putih dipegang oleh Stockfish Mengawali dengan pion E4 Dan tema kali ini adalah permainan Rui Lopez kawan Gajah B5 Pion A6 Gajah A4 Morphid Defense tadi Dan disini langkah yang standar yang paling banyak sering dimainkan adalah Gajah E7 jelas Ataupun juga Kuda F6 Ataupun juga bermain dengan pion D6 kawan Bermain dengan Stenit Defense Disini pion D6 dipilih oleh Lila C0 Bermain dengan Modern Stenit Defense Selanjutnya Rokade Ataupun kalian bisa melanjutkan dengan pion C3 yang paling banyak dimainkan Pilihan nomor 2 adalah Rokade Ataupun sikat langsung Kuda di petak C6 Dengan gajah melakukan pertukaran atau jual beli Rokade dipilih oleh Stockfish Gajah D7 Dan masih pion C3 merupakan pilihan utama kawan Tapi pion C4 dimainkan oleh Stockfish Untuk mendapatkan kontrol petak pusat ini kawan Tidak memungkinkan hitam bermain nanti dengan pionnya di petak D5 Tapi mendorong sekaligus 2 petak ini kawan Akan menciptakan ruang lemah di petak D4 nanti Jika putih tidak sesegera langsung mendorong Karena kesempatannya sekarang posisi Kuda ini juga dalam posisi yang Dalam tekanan juga Dari gajah putih kawan Dan respon dari Lila C0 di posisi ini adalah pion G6 Kuda F6 atau pion G6 Dua pilihan utama Pion G6 dipilih oleh Lila Selanjutnya langsung pion D4 dimainkan kawan Terlihat tadi memainkan pion G6 Jelas gajah di Via Cento Untuk mengimbangi atau mengantisipasi pergerakan pion D4 ini Tapi sayangnya sudah didahului kawan Dengan pion D4 Juga mensegerakan membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah Jual beli pion terjadi di petak pusat Tidak langsung dipukul balik menggunakan kuda Apalagi dengan menteri kawan Disini terjadi jual beli perwira terlebih dahulu Gajah sikat kuda C6 Kalau putih pukul pion ini dengan kuda Kalian jangan buru-buru untuk pukul balik kawan Kalian bisa melangkah Melanjutkan pengembangan gajah disini lebih baik Ataupun kuda bisa lompat ke petak E5 Atau kuda G ke E7 kawan Kalau kalian melanjutkan seperti ini Tentu akan memberikan keuntungan bagi putih Dengan tempo serangan pada peteng Langkah yang logis ya dihadang oleh menteri di petak F6 Mungkin disini gajah pukul gajah terlebih dahulu Setelah dipukul balik Menteri putih akan cukup menghindar ke petak D3 Ataupun ke petak D1 kawan Hitam sudah kehilangan rokade Nanti memungkinkan ya benteng ini keluar Atau ke petak kelajur D Raja bersiap untuk bersumbunyi di sayap menteri Jadi di posisi ini tadi terjadi jual beli perwira Gajah sikat kuda Setelah dipukul balik Gajah ini juga mengincar pion E4 Tapi cukup riskkan kawan untuk ambil pion ini Selama raja masih berada di pusat Tentu benteng E1 jawaban putih di langkah berikutnya Dan sebelum pukul balik pion hitam Disini Stockfish memanfaatkan untuk mengeluarkan gajah gelapnya Dengan tempo ancam menteri Dan langkah terbaik pada posisi ini Menteri ini menghindar kawan ke petak D7 Itulah pilihan terbaik Dan di posisi ini kawan ada satu game manusia yang sudah pernah mencapai posisi seperti ini Satu-satunya game oleh Wang Hao kawan yang pegang hitam saat itu berhasil mengalahkan putih dengan variasi pion F6 Dan di langkah berikutnya seperti ini kawan Menteri tadi ambil pion D4 Gajah G7 Jika pion sampai berani ambil gajah putih ini Maka menteri juga akan mendapatkan gajah gelap G7 Dan kelat tunjutannya jadi seperti ini kawan Dengan variasi ini hitam menang saat itu Tapi disini tadi Lila C-0 punya ide dengan kudanya ke petak F6 Dibalas dengan langkah kuda ambil pion D4 Dan ancam gajah kawan Gajah tetap tidak akan berani ambil pion ini Disini gajah G7 Mensegerakan rajanya Segera aman Rokade tidak lagi berada di pusat Disini pion F3 Memperkuat posisi pion pusatnya Dan rokade oleh Lila C-0 Kuda C-3 Pion H-6 Gajah mundur ke E-3 Disini beteng E-8 Menteri D-2 Incar pion H-6 Dibackup oleh Raja H-7 Beteng A ke C-1 Beteng C-8 Dan pion B-3 Masih membuat langkah menunggu kawan Untuk memperkuat posisi pionnya Disini menteri E-7 Pion H-3 Untuk tambah kontrol petak G-4 Dan dibalas dengan gajah D-7 Langsung incar pion ini Jika ada kesempatan mungkin melakukan pengorbanan Tapi langkah-langkah pengorbanan dalam permainan engine Sangat jarang terjadi kawan Sangat mudah dibaca oleh engine atau lawannya Sekaligus mungkin persiapan mendorong pionnya kawan Untuk bertarung di petak pusat Menghindari juga dari ancaman kuda Disini beteng F bergeser ke D-1 Lanjut stockfish Kuda G-8 Jelas sudah Untuk membuka diagonal gelap bagi gajahnya Ataupun juga persiapan pion F-5 Jika diterima Nanti gajah ini bisa tewas Terlebih dahulu kuda D-5 Ancam menteri Mengusir menteri kawan Dan menteri memilih mundur ke petak F-8 Tidak lagi mencoba bergerak ke petak ini kawan Karena ancamannya adalah kuda bergerak ke petak E-2 Dan ini akan memberikan tempat juga bagi gajahnya Serang gajah gelap Mempunyai kesempatan untuk bertukar gajah gelap Kemungkinan disini gajah C-6 Dan tentu saja Mungkin pion F-4 terlebih dahulu Juga bisa untuk menjebak posisi menteri nanti Oke kembali lagi ke langkah aslinya Menteri mundur ke petak F-8 Selanjutnya kuda satunya bergerak mundur ke E-2 Pion F-5 sekarang Dan langsung diterima Karena sudah merasa tidak ada ancaman oleh menteri disini Apalagi ada kuda yang mem-backup gajahnya Masih cukup aman gajah Dipukul balik oleh gajah terang Selanjutnya kuda G-3 Tidak ancam gajah Gajah mundur dikejar lagi oleh kuda F-4 Juga memberikan pressure bagi pion ini kawan Apakah menteri nanti mengikuti ke diagonal terang Mungkin akan dilakukan oleh putih Gajah mundur ke petak F-7 Sekaligus memperkuat posisi pion G-6 Disini pion H-4 Persiapan apakah nanti didorong untuk beradu pion kawan Untuk membuka posisi pion di depan raja hitam Beteng C bergeser ke D-8 Untuk mendukung pionnya bertarung di lajur pusat Disini menteri putih D-3 Mengepin pion G-6 Disini nanti ada beberapa pilihan Apakah pion H-5 Kuda G ini lompat ke sini Atau kuda F yang lompat ke sini kawan Mungkin itu bisa terjadi Lila C-Sriro Merespon dengan langkah menteri E-7 Sebelum pion ini didorong Kemungkinan pion ini tewas Karena posisi menteri dalam posisi mengancam gajah Gajah simpel ditarik mundur ke petak F-2 kawan Dan disini Lila ambil pion Mungkin dari kacamata kita Untuk ambil pion ini tak ada masalah kawan Kita menang satu pion Atau untung materi disini Dengan tempo juga ancam kuda F-4 Bahkan Stockfish 14 pun menyarankan Langkah menteri ambil pion ini adalah langkah terbaik Tapi permulaan bencana akan didapat oleh hitam disini kawan Karena ambil pion ini Mungkin sekarang tak terlihat ancamannya Tapi beberapa langkah berikutnya Kalian akan melihatnya kawan Pion ini sebetulnya adalah keong racun Yang sekarang membuat menteri hitam akan mabuk Dan posisi menteri hitam dalam posisi ancam kuda Simpel diantisipasi dengan kuda G Lompat ke H-5 Berkoneksi dengan saudaranya Tidak ada lagi ancaman dari menteri hitam Malah berbalik discover attack Menteri mundur ke petak G-5 saja Tidak terlalu mundur berlebihan kawan Kenapa tidak langsung mundur ke sini saja Karena selanjutnya Setelah kuda ambil gajah Yang dipukul balik oleh raja tentunya kawan Dan tentu saja beteng E-1 kawan akan dimainkan Lila memilih petak G-5 bagi menterinya Dan dilanjut dengan langkah kuda ambil gajah Tetap dilakukan oleh Stockfish Dipukul balik oleh raja Kalau kalian ambil kuda F-4 Kuda juga bisa ambil benteng kalian Kalian kalah kualitas perwira Lila mengambil kuda G-7 Dan selanjutnya disini Kuda mundur ke petak H-3 Menghindari ancaman berbalik ancam menteri Disini menteri ke F-5 kawan Menantang pertukaran Tapi sebelum itu kawan Gajah D-4 skak terlebih dahulu Dan raja bergeser ke H-7 Kenapa tidak di blokade saja oleh kuda disini kawan Sebaiknya saat kena skak Kalian jauhi untuk memblokade skak itu dengan perwira Secara prinsipal Perwira kalian akan pasif kena pimpinan seperti ini kawan Menjadikan perwira kalian akan menjadi tawanan Apalagi posisinya seperti ini Sudah sangat sulit untuk melepaskan pimpinan semacam ini kawan Karena disini masih ada gajah Sulit bergerak ke kiri Untuk menghindari pimpinan Dan nanti bisa saja Kuda lompat kesini kesini Untuk mendapatkan kuda ini kawan Dan jika dilanjutkan variasi ini Mungkin akan jadi seperti ini kawan Dan coba lihat Kuda ini akan tewas Paling tidak nanti Hitam akan kalah kualitas perwira Secara prinsipal Tolong dihindari untuk memblokade skak Dengan perwira Kecuali perwira yang sama untuk menantang Pertukaran perwira kawan Oke kita kembali ke langkah aslinya Sampai dimana tadi Setelah tadi Menteri Hitam bergerak ke peta F5 ini Gajah D4 skak Raja H7 Dan selanjutnya disini kawan Raja bergerak ke peta F2 Langkah ini adalah Taktik senyap kawan Langkah bertahan juga Untuk mengontrol peta E2 Untuk mengantisipasi invasi beteng hitam Yang ingin menempati baris kedua Setelah terjadi pertukaran menteri Yang mungkin akan dilakukan oleh hitam Sekaligus kawan Langkah ini merupakan langkah menyerang Untuk mempersiapkan bentengnya Digeser ke lajur H Setelah pionnya tadi sudah diambil Maka lajur H ini semi terbuka sekarang Apalagi posisi kuda Siap melakukan skak Yang posisinya nanti membuka pion Beteng siap beraksi Di lajur H Apalagi diagonal gelap ini Sudah dikontrol oleh gajal gelap kawan Dan pada posisi ini Jika kalian tidak berhati-hati Maka ancaman skakmat bisa kalian dapat Atau paling tidak menteri kalian akan tewas Disini langkah terbaik dari Stockfish Harusnya pion H5 bisa dimainkan oleh hitam Tapi lila C0 Memainkan pion D5 nya kawan Yang merupakan langkah blunder Sebelum saya tunjukkan kelanjutan Pion H5 ini kawan Coba kalian temukan langkah terbaik Di posisi ini untuk Memanfaatkan langkah blunder Dari lila C0 ini Petunjuknya adalah Ancaman skakmat Atau menteri hitam bisa tewas Oke apakah butuh 4-5 detik kawan Untuk menemukan langkah pertama Mungkin langkah pertama Bisa kalian temukan Ataupun langkah kelanjutannya Apakah juga bisa kalian temukan Pastinya kalian bisa menemukan kawan Cukup mudah Ancaman yang bisa didapat oleh lila hitam Di langkah berikutnya Untuk mendapatkan menteri Atau ancaman skakmat Langkah selanjutnya dari Stockfish Atau putih adalah pion G4 kawan Ini adalah langkah terbaik Tujuannya untuk mengusir menteri kawan Untuk meninggalkan kontrol petak G5 ini Agar kuda bisa beraksi Di sini lila C0 tidak melanjutkan Pertukaran menteri seperti ini Dia membuat pengorbanan menteri F6 Ini merupakan langkah terbaik Kalau sampai melakukan Pukul menteri putih ini kawan Ancamannya adalah ancaman skakmat Kuda G5 skak Raja sudah tidak bisa bergerak Ke petak-petak gelap ini kawan Di sini ada gajah Memaksa pion ambil kuda ini Dan benteng inilah kawan Maksud raja tadi bergerak Ke petak F2 Benteng beraksi skak Dan otomatis harus ditutup oleh kuda Disikat oleh benteng skak Diambil oleh raja Benteng satunya bergerak skakmat Kalau raja tidak mau ambil benteng Mundur ke sini Di sini juga skakmat kawan Oleh karena itu Di posisi ini tadi Tidak berani Menteri Untuk ambil menteri Bergerak mengorbankan diri Di petak F6 Langsung disikat Dipukul balik Sampai di sini Kita akan kembali Ke posisi sebelumnya Sebelum membuat langkah blunder Pion D5 ini kawan Tadi saya tunjukkan Pion H5 Merupakan jawaban terbaik Tentu untuk menghadang Pergerakan Pion G4 Untuk mengusir menteri ini Kalau sekarang Pion ini dimainkan Stockfish menyarankan Langsung bermain dengan Pion ini kawan juga Pion H pukul Pion G4 Dan benteng H1 akan dimainkan Dan di sini Hitam bisa melanjutkan Untuk ambil kuda ini Untuk mendapatkan Satu perwira kawan Dan selanjutnya Akan terjadi Pertukaran menteri Seperti ini kawan Dan berlanjut akan Seperti ini Memang di sini Putih akan Kehilangan satu perwira kawan Tapi posisi putih Masih cukup bagus kawan Di sini nanti Beteng siap ditumpuk Langkah gajah ini Untuk menghalangi Tempo Beteng ini bermain Di sini kawan Nanti beteng siap Ditumpuk Dilacur H Kuda ini juga Bisa tewas Sampai di sini Saya tidak akan Melanjutkan lagi Jadi kita kembali Ke langkah aslinya Setelah langkah Brunder Pion G4 Menteri berkorban Di sini tadi Disikat oleh gajah Dipukul balik oleh kuda Dan selanjutnya Menteri D4 Ancam kuda Raja bergeser Melindungi kudanya Dan posisi kuda ini Sekarang sudah stuck Tidak bisa bergerak lagi Kawan Pion G5 Lanjut Stockfish Dipukul oleh pion H Dipukul balik oleh kuda Dan di sini Ancam gajah Dan beteng Naik ke petak D7 Membackup gajahnya Beteng H1 Jelas ingin naik Melakukan ancaman Di sini Gajah melundur Ke G8 Dan selanjutnya Pion C Pukul Pion D5 Dibalas dengan Beteng E Naik ke petak E7 Tidak berani langsung Ambil pion ini Kawan Karena kenapa Ini akan memberikan Kesempatan Beteng satunya Bergerak Di langkah-langkah Berikutnya Akan terjadi Skak Mat Kawan Yang sudah tidak Bisa dihindari lagi Apa langkah berikutnya Maka beteng di sini Akan dikorbankan Kawan Skak di sini Dan selanjutnya Adalah Menteri akan Ambil kuda skak Dan seterusnya Skak Mat Itulah akibatnya Jika sampai berani Ambil pion ini Oleh karena itu Beteng E naik Ke petak E7 Dan selanjutnya Kuda ke E4 Beteng bergeser Memperkuat posisi kuda Kuda C5 Beteng bergeser Naik untuk menghindari Ancaman kuda Sekarang Kuda ke E6 Langsung disikat Dipukul balik oleh pion Beteng bergeser Kalau enjin Menyarankan Atau stockfish Menyarankan Berkorban beteng Kawan Bermain dengan pion C6 Lila C 0 Tidak mau kehilangan Perwiranya lagi Bergeser ke petak E7 Selanjutnya Menteri D8 Kuda D5 Memilih kehilangan kuda Daripada Benteng kawan Menteri ambil kuda Raja F6 Dan sampai disini Saya tak perlu lagi Untuk menjelaskan Satu persatu Langkah-langkah berikutnya Kawan Karena sebentar lagi Akan kita temui Skak Mat Dan skak Mat Di langkah ke 50 Game ini cukup cepat Berlangsung Hanya sekitar 13 menit Itulah kawan Permainan yang Sangat taktis Dari Stockfish Bermain dengan Taktik senyapnya Raja bergerak ke petak E2 Untuk mem-backup petak E2 Dari invasi Beteng hitam Kawan yang bisa naik Juga memberikan jalan Bagi betengnya Dari Lajur D Menuju Ke H1 Tadi Dengan Taktik senyap ini Akhirnya di langkah Ke 50 ini Stockfish bisa berhasil Membuat skak Mat Bagi Raja Hitam Setelah tadi Menteri di petak F6 Dikorbankan oleh Lila C0 Semoga permainan Dari kedua engine ini Bisa menghibur Kalian kawan Dan apakah nanti Sore kalian ingin Melanjutkan Game engine lagi Silahkan kalian Komen di kolom komentar Jangan lupa Like-nya Karena like kalian Sangat berarti Bagi perkembangan Channel kami ini Kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax